Ini ada pantauan dari kota Jambi. Dua perampok nasabah bank yang dikenal spesialis lintas daerah ditangkap tim Resmog di Reskrimum Polda Jambi bersama Polres Bungo nih lor. Keduanya terpakso dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan saat ditangkap. Kalau gak mau ditangkap, gak usah melakukan tindakan kriminal bos. Bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bank Jack. Tim Resmog Polda Jambi bersama Polres Bungo menangkap dua perampok nasabah bank yang terjadi pada 29 Agustus 2022 lalu di Kabupaten Muarok Bungo. Pelaku di antaranya Indra Irawan, 43 tahun, warga Eka Jaya Kota Jambi dan Andresa Putra, 34 tahun, warga Legok Kecamatan Danau Siti. Keduanya dikenal sebagai perampok spesialis lintas daerah, bahkan dari pengakuan pelaku. Keduanya pernah merampok di negara Malaysia. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena melawan saat ditangkap di wilayah Jambi seberang Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi pada Rabu 31 Agustus 2022. Direktur Reskrim Polda Jambi, Kombespo Andri Ananta Yudistira mengatakan, Penangkapan pelaku berawal dari pelacakan CCTV di bank yang dicurigai kedua pelaku mengintai sejak dari dalam bank. Pelaku diketahui menggasak uang korban senilai 275 juta rupiah yang disimpan korban di dalam jog sepeda motor setelah keluar dari bank. Saat korban menjemput anaknya di SMA Negeri 12 Muarok Bungo, pelaku langsung mencongkel jog sepeda motor korban. Dari pengakuan korban, uang tersebut akan digunakan untuk mengembangkan bisnisnya. Kedua tersangka ini melakukan aksinya di siang hari. Tronologisnya adalah ketika korban harus saja pengambil uang di salah satu bank yang ada di Moran Jambi, maaf, Moran Jumoh, ternyata pelaku sudah berada di sana juga untuk mengintai korbannya. Jadi sejak kapan? Sejak di dalam bank tersebut. Nah, pada saat korban yang bawa uang yang baru saja ditarik dari bank tersebut, dimasukkan ke dalam jog motor, kita akan misalkan motornya, maaf, bukan ini ya, ada jog motor, di jog motor, sehingga para pelaku ini melihat dan mencari kesempatan untuk mengambil uang yang dimasukkan di dalam jog motor korban. Diketahui, sebagian uang sudah digunakan pelaku untuk membayar utang dan telah ditransfer ke istri dan kerabat pelaku serta untuk kebutuhan sehari-hari. Atas perbuatannya, pelaku akan dicerat pasal 363 M1 dan 4 dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dimas Anjaya, Jek TV, Pelaporkan. Terima kasih.